Ketika seseorang menghadapi sebuah permasalahan yang sama setiap harinya, meskipun dia sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi masalah itu tetap saja muncul setiap hari. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan berulang-ulang. Bisa jadi, permasalahan itu sebenarnya bukanlah sebuah masalah. Tetapi, masalah sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Seringkali kita mungkin tidak sadar, permasalahan yang sebenarnya tidak hanya dari faktor eksternal, tetapi juga faktor internal kita. Ada beberapa faktor yang memang kita tidak bisa ubah secara eksternal, karena memang dari internalnya sendiri, dari kita, ada hal yang belum beres. Jadi, misalnya saja saya kasih dua contoh. Pertama, ada seseorang yang dia ngerasa bahwa dia selalu melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang berusaha untuk memberikan masukan kepada dia. Dia mengeluh terus. Kenapa saya ini selalu mengambil keputusan yang salah dan tidak ada satu orang pun yang memberikan masukan kepada saya? Padahal, ketika ada orang ingin memberi masukan kepada dia, dia tidak bisa menerima masukan tersebut. Dia selalu menutup telinganya. Setiap dikasih masukan, ekspresinya langsung beda, ekspresinya langsung bad mood, ekspresinya langsung marah, atau ekspresinya langsung, Huh, tahu apa sih kamu? Jadi, akhirnya orang lain yang ingin memberikan masukan kepada dia, lama-lama males. Ah, dia paling dibilangin juga kayak gitu lagi, kayak gitu lagi. Akhirnya orang udah apatis, mau ngasih masukan atau mau ngasih nasihat ke kamu. Dan akhirnya, ketika nggak ada orang yang ngasih nasihat, atau kamu tidak mendengarkan, dan akhirnya kamu mengambil suatu keputusan atau jalan yang salah. Dan ketika kamu mengambil jalan yang salah, kamu menyalahkan orang lain, seakan-akan orang lain tidak memberikan masukan. Padahal kamu yang tidak mau mendengar. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya saja ada seseorang yang merasa bahwa, Kok saya selalu mendapatkan pasangan yang tidak baik? Wah, ini semua cowok sama aja, atau semua cewek sama aja. Tapi, dia sendiri nyari pasangan di tempat-tempat yang mungkin tidak baik. Akhirnya, dia mendapatkan pasangan yang tidak baik juga. Make sense nggak? Kalau misalnya kita berharap pasangan yang baik, tetapi kita mencarinya di tempat-tempat yang tidak baik. permasalahan itu kelihatannya dari eksternal, tapi padahal sumber atau akarnya itu berasal dari internal diri kita sendiri. Jadi, kalau misalnya kamu ketemu masalah yang berulang-ulang, itu-itu aja, dan kamu sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi ternyata kamu mengalami hal yang sama, itu mungkin sudah waktunya kamu untuk introspeksi diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.